Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy Note 9 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini namun dengan resiko, semua data yang ada pada internal memory akan hilang tidak dapat kita pulihkan untuk menghapus kunci layarnya kita harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode, kita harus mematikan ponsel ini padahal dalam posisi terkunci layar, ponsel tidak bisa kita matikan maka tidak perlu kita matikan, kita gunakan metode restart untuk masuk ke recovery mode jadi kita tekan tombol power, kemudian kita pilih mulai lagi untuk merestart ponsel ini setelah ponselnya restart, dengan cepat kita menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas, tombol Bixby dan tombol power kita tekan ketiga tombol secara bersamaan saat sudah menyala, lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume atas dan tombol Bixby sampai ponsel masuk ke recovery mode jadi silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk menekan ketiga tombol tersebut kemudian kita akan coba praktek sekarang oke ponsel sudah menyala lagi, kita coba untuk masuk ke recovery mode yang pertama kita restart dulu ponselnya kita tekan tombol power, kemudian pilih mulai lagi selanjutnya saat ponsel sudah restart dengan cepat kita menekan tombol Bixby, tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kalau ponsel sudah menyala, lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol Bixby sampai ponsel masuk ke recovery mode seperti ini kemudian disini kita bisa memilih menu web data slash factory reset kita turunkan dengan tombol volume bawah pada menu tersebut untuk OK-nya kita bisa menekan tombol power kemudian kita bisa turunkan lagi ke menu reset castellan public dengan tombol volume bawah tekan tombol power lagi untuk OK-nya kemudian di bagian bawah ada keterangan formatting data kalau sudah selesai muncul keterangan data web komplit lalu kita pilih menu reboot system now dan tekan tombol power untuk merestartnya sekarang ponsel sudah restart dan menyala otomatis tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai durasi loading ini bisa sangat lama ya mungkin memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit ingat ya metode ini menghapus seluruh data yang ada pada internal memory ponsel tersebut jadi silahkan dipikir-pikir terlebih dahulu biasanya para pemuja data ini merasa eman-eman untuk datanya hilang maka jangan gunakan metode ini satu lagi yang masih menjadi PR adalah akun Google biasanya ponsel Android yang lupa kunci layarnya di dalamnya juga masih terlogin akun Google maka akun ini sifatnya mengunci nanti kita akan cek setelah proses loadingnya selesai maka ponsel langsung masuk ke tampilan selamat datang silahkan bisa pilih bahasa menggunakan bahasa Inggris ataupun Indonesia sama saja dan kita setup ponsel ini apakah bisa kita lakukan setup sampai ke tampilan menu atau tidak oke kita coba untuk setup dulu di awal dan pada bagian pilih jaringan wifi disini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik dan kita dipaksa untuk menghubungkan ponsel ke jaringan internet kemudian kita lanjutkan setupnya disini ada loading memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi kita letakkan ponselnya kemudian kalau sudah selesai loadingnya ternyata kita masih diminta untuk memverifikasi kunci layar jelas kita tidak tahu kunci layarnya tapi kita bisa gunakan alternatif lain yaitu gunakan akun Google saya kita pilih menu tersebut maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda pada halaman inilah kita diminta untuk memverifikasi atau meloginkan akun Google jika kita ingat akun Googlenya silahkan ketikkan email Googlenya kemudian selanjutnya lalu ketikkan passwordnya login dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun jika lupa akun Googlenya bagaimana besok kita akan coba untuk berikan tutorial cara bypass akun Google yang paling mudah dan gratis untuk Samsung Galaxy Note 9 untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga seruisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota